Intro Kemarin saya menjelang pulang Itu masih ngobrol-ngobrol Orang benar marah Ketika saya ke tempat parkir mengambil kendaraan Saya sempat ngobrol dengan seorang rentara aktif Orang yang udah berumur Pake kumis agak tebal Ya pangkatnya tuh cuman Saya tanpa kepala tuh tiga Hitam itu Umur saya kira udah empat puluhan Lebih mungkin lima puluh Ya bilang pak saya kecewa Saya marah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan saya lagi Edi Mulyadi Secara sekalian Kemarin di Taman Makam Pahlawan Kalibata Ada peristua yang Saya bilang apa ya Anti klimak sekali ya Ketika PPKN Apa PPKN Purnawirawan Pengawal Kedalatan Negara lah Apa gitu Yang ketuanya adalah Lieutenant General Marinir Purnawirawan Suharto Itu melakukan ziarah Ziarah ke Makan Pahlawan Ketaman Makam Pahlawan Dalam rangka ya 30 September lah Memperingati 30 SPKI Kemudian menghormati jasa para seniornya Yang sudah berpulang menghadap Awas Mata'ala Yang hadir banyak Selain Lieutenant General Suharto Ada tiga mantan kepala staf loh Kepala staf Angkatan Udara ada Kepala staf Angkatan Laut ada Kalau gak salah Melaksamana Selama Subianto Ada kepala staf Angkatan Darab Yang sekaligus Paklima TNI Gatot Nurmantio Dan banyak yang sudah lain Banyak juga periura menengah lain Selain para pati Banyak periura pertama Bahkan banyak tantama bintara Saya gak ngerti lah Tui salah-salah tentara ya Tapi yang menarik adalah bahwa Seperti biasa Bahwa aksi-aksi yang Aparat penguasa Kekuasaan rejim ini Menerjemahkannya terkait Dengan koalisi aksi Menyelamak Indonesia Seperti biasa Itu ada aksi-aksi tandingan Yang menolak kehadiran kami tadi Dan Kalau di daerah lain-lain Para peserta Kegiatan relatif Sabar Nerimo gitu kan ya Tapi kemarin Di Kalibata itu Ya tadi saya bilang Antiklimax lah Bagaimana Peserta kegiatan Yang bukan cuma Para perna-perna tentara Tapi ada para Ormas Seperti FKPPI Ada pejabat Pejabat itu Pengacara jawara Bela umat Ada Macem-macem tuh Ada banyak Banyak lah yang lain-lainnya Itu marah saudara Marah Anak-anak yang Lantang pada Demo di atas mobil Mengecam sana-sini Selama berjanjam dengan Suara sound system Yang mempekakan Kelinga itu Kabur Kocar-kacir Tiba-tiba mukanya Pucat Aduh Balik kanan itu Mobil semua Dan yang ngeri lagi Ada satu mobil Mikrolet Yang gak sempat lari Terjebak oleh Orang masa Kaca belakangnya Kaca belakangnya Pecah Di jaga oleh polisi Ketika Sudah mulai Kondusif Anak-anak dari dalam mobil Lari pontang-pantik Keluar Dan saya lihat Ya ampun Mereka bikin gerakan Namanya Pemuda dan Pelajar Itu Pemuda dan Mahasiswa Itu anak-anak kecil Semua Paling gede Paling gede Aduh Kasihan saya Pantang-pantik lari Kelabur Aduh Untung gak jatuh Jadi gini Buat kalian Orang-orang yang Membiayai demo-demo Yang udah hakul Yakin pasti Ya Pasti kalian Membiayai demo-demo Ini Hati-hati Kalian sudah bermain-main Dengan Nyawa anak-anak Ya Nyawa anak-anak Kami ini apa sih Kami itu Wah lisi aksi Menyelamatkan Apaan sih Cuman gitu-gitu Apalagi Bang Bin Samsudin Kan udah bilang Bahwa kami itu Bukan gerakan politik Itu gerakan moral Intelektual Saudara Gak usah takut lah Gak ada yang Angkat senjata Gak ada Rejin ini Jangan terlalu panik Terlalu parno Mengarahkan segala cara Termasuk Membenturkan Di level bawah Secara horizontal Nah Jadi Kembali ke soal Para pembayar Aksi demonstran tadi Itu Hati-hati Kalian bermain-main Dengan nyawa anak-anak Ya Kalau sama kejadian Kalian tetap Nak kelihatan Kalian ngumpet Di balik Apa Gedung tinggi Benteng Gak lain macem lah Tapi anak-anak itu Kasian Pikirin dong Nah Buat anak-anak kalian Siapapun Mau mahasiswa Pemuda Pelajar Kalian macem Siapapun lah Yang kalau kata Gatot Murmantio kemarin Di Surabaya Mengatakan Terima kasih Ada orang-orang Yang mau bayar Aksi demo Sehingga ada Baya uang tambahan Dan semacam Itu gaya gata Silahkan lah Tapi buat anak-anak kalian Sakanan semua Kalian yang nanti Dapat bayaran lagi Aksi-aksi tandingan lagi Selain kalian dapat uang Dapat nasi bungkus Ya dapat kendaraan Untuk mengantar Gala macam itu Tanya lagi Om Asuransinya mana Om Kenapa Karena kejadian Seperti Di Di Taman makam Pahawan Pahawan Kalibata itu Saya gak yakin Itu yang terakhir Karena orang Sudah banyak marah Kemarin itu yang marah Bukan cuma Peserta ziarah Tapi aparat yang menjagakan Kan kita tahu Ada jeneral Soeharto Ada jeneral Sunarko Segala macam itu ya Walaupun mereka pun Anggirawan Kan masih Masih didengar Para juniornya Marah Semua marah Gitu loh Nah kalau Kalau gak sempat terkendali Kemudian terjadi bentrok Sampai korban jiwa Gimana Kan sayang Kasian ya Jadi kalian Nih saya ajarin ya Kalau kalian masih mau juga Terima bayaran Untuk as-as-as seperti itu Tanya Om Asuransinya mana Berapa nilai Pertenguannya Berapa ratus juta Gitu Itu penting itu Buat kalian orang-orang yang Biadab Yang membiayai demo-demo ini Entah institusi Entah pribadi Jangan begitu Orang sudah marah Kemarin saya menjelang pulang Itu masih ngobrol-ngobrol Orang sudah marah Ketika saya ke tempat parkir Mengambil kendaraan Saya sempat ngobrol Dengan seorang tentara aktif Orangnya sudah berumur Pake kumis agak tebal Ya tangkatnya itu cuman Saya serang kepala tuh Tiga Hitam itu Umurnya saya kira Orang 40-an Lebih mungkin 50 Dia bilang Pak saya kecewa Saya marah Pimpinan saya Di persekusi seperti itu Walaupun dia bilang Itu komandan saya sih Komandan Danding saya gitu Jakarta Selatan Di persekusi Kemarin apalagi di Surabaya Panglima kan Ini pak Dihinakan begitu Pak saya marah Kalau saya tidak Pakai seragam Kasih Pertugas Saya pun gubuki mereka Nah ini pak Adam Ini pak Adam Saya bantu kasih tau Dilah pak Seperti pak Adam Panglima TNI Hati hati pak Hati hati Kalau bapak general Para general lain Nyaman pak Di ruangan AC Gaji sih memang Gak banyak Tapi fasilitas berlimpah Ketuasaan besar Nyaman pak Tapi yang dibawa pak Aduh kasihan Sudah pada marah Sudah pada marah Jadi jangan Gunakan Jangan mau maksud saya Jangan mau Tentara digunakan Sebagai alat fesif Untuk mengumpul Lawan-lawan politiknya Tentara itu kan Alat negara Bukan alat penguasa Ya pak Adam Dan kembali lagi Tadi pada orang Para pembayar Pembayar aksi demo Yang diadab Entah siapkah kalian Hanya kalian Dan iblis yang tahu Juga Allah SWT tahu Siapa kalian Berlaku kalian Kalian telah beramain Dengan jawa manusia Jawa anak-anak Bangsa Ya Pada anak-anak Yang mau dibayar Anak remaja Pelajar Mahasiswa Yang mau dibayar Ya kata gato silahkan Tapi saya mau dibayar Minta Minta Sertifikat Apa Sertifikat asuransinya Nyawa kalian itu Aduh Kayak marah bos Marah Jangan keterusan nih Itu aja deh Saya makasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sertifikat asuransi Sertifikat asuransi Sertifikat asuransi Terima kasih.